Shalom, salam jumpa di renungan harian kita selasa 3 Agustus 2021 Bacaan-bacaan suci diambil dari bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 13 Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 36 Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengisahkan tokoh-tokoh yang baik dan teguh dalam iman Bacaan pertama mengisahkan tentang Musa yang merupakan orang pilihan Tuhan Dia adalah orang yang berkepribadian baik dan beriman teguh Sedangkan Injil mengisahkan keteguhan iman Petrus Pada awalnya Petrus mengungkapkan imannya dengan gagah berani Di tengah danau ia berkata Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Setelah Yesus menjawab datanglah Petrus pun melakukannya dengan percaya diri Ia turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus Kita tahu apa yang terjadi kemudian Tiupan angin membuatnya takut sehingga mulai tenggelam Untunglah Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus Kisah Petrus ini menarik dan menggambarkan dinamika hidup beriman kita juga Kita menjawab undangan Yesus untuk datang kepadanya dengan penuh semangat Dengan keyakinan yang begitu kuat Yang bahkan terkadang melampaui rasionalitas atau pikiran Namun tidak jarang kita kemudian takut Karena kejolak kehidupan yang akibatnya menenggelamkan diri kita sendiri Iman bukanlah suatu yang sudah jadi Yang dapat kita terima sekali untuk selamanya Beriman merupakan proses dalam perjalanan hidup Yang bisa berkembang atau malah berkurang Tuhan menginginkan supaya kita setia pada iman kita Dan iman itu kiranya mendasari hidup kita Selain usaha kita yang kuat untuk tetap mengiman Yesus Kita juga perlu memasrahkan dan menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan Semoga Tuhan memberkati kita Amin